Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta menerbitkan aturan pembatasan waktu kunjungan kepada Badan Pengawas Pemilu Purwakarta, khususnya terkait proses pengawasan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon legislatif. Sejumlah pengawas yang ditugaskan Bawaslu Purwakarta melakukan untuk pengawasan melekat terhadap tahapan verifikasi tersebut hanya diberi waktu 15 menit. Selebihnya melakukan pengawasan di luar area. Pembatasan waktu pengawasan ini tertuang dalam Surat Keputusan KPU Purwakartano 267 Tahun 2023 tentang tatib pengunjung verifikasi dokumen persyaratan bacalek yang dikeluarkan 29 Mei 2023. Poin 3 dalam isi tatib menyebutkan pelaksanaan verifikasi dilakukan pada hari kalender. Setiap sesi waktu verifikasi administrasi, pengunjung diperbolehkan masuk 15 menit. Komisioner Bawaslu Purwakarta Oyang ST Binos saat dikonfirmasi mengaku heran mendengar hal tersebut. Menurutnya tugas pengawasan yang diamanatkan UU 70 2017 dikerdilkan oleh Aturan Sekelas Keputusan Penyelenggara Pemilu Tingkat Daerah. Meski demikian, pihaknya tak ambil pusing. Bawaslu segera bersurat kepada KPU Purwakarta untuk melakukan saran perbaikan. Jika surat tersebut tak diindahkan, maka pendekatan penanganan pelanggaran bisa dilakukan. Baik administratif, etik hingga mungkin juga pidana pemilu karena dianggap menghalangi pengawasan. Sejak tanggal 15 Mei sampai 23 Juni 2023 di antara tahapan pemilu yang sedang berjalan yakni tahap pencalonan khususnya verifikasi administrasi dokumen bakal calon. Jumlah bacaleg yang mendaftar pada tanggal 1 hingga 14 Mei 2023 lalu sebanyak 842 orang dari 18 partai politik.